Selasa siang gempa kembali mengguncang Lombok akibat gempa bermagnitudo 4,6 murid sekolah dasar negeri nomor 2 Sembalun, Kabupaten Lombok Timur berlari keluar kelas menyelamatkan diri. Kepanikan melanda sekolah dasar negeri nomor 2 Sembalun Lawang, kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selasa siang. Murid-murid sekolah dasar ini berhamburan keluar, menyelamatkan diri begitu guncangan gempa melanda. Menurut data dari BMKG Mataram, gempa bermagnitudo 4,6 terjadi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Gempa berpusat di daratan pada jarak 4 km timur Laut Lombok Timur. Menurut data BMKG, gempa dirasakan di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara dengan kekuatan 5 MMI, Lombok Barat dan Kota Mataram 4 MMI, dan Lombok Tengah 3 MMI. Saat gempa terjadi, murid-murid sedang belajar di dalam kelas. Mereka langsung berhamburan keluar, begitu pun jangan terjadi. Saat kami belajar, terus datang gempa. Setelah itu, kami keluar, berbar, sama guru-guru kami, sambil menangis sesteri. Masih trauma nggak? Masih. Sementara itu, Kepala Sekolah meminta orang tua untuk menyelamatkan anak-anaknya agar tidak kembali trauma, karena gempa yang dirasakan hari ini cukup besar. Waktu itu, anak-anak berteriakan, banyak tangis, teriakan, dan sebagainya. Nah, kita keluarkan, kita amankan, keluar semuanya, anak-anak. Kemudian, selang beberapa murid, kok muncullah wali murid atau orang tua, anak-anak itu sendiri, untuk menjemput anak itu sendiri. Nah, sehingga pas kita mau belajar ulang lagi, mau belajar masuk kelas kembali, kami tidak bisa itu, karena anak-anak sudah diambil oleh orang tuanya sendiri. Anak-anak sudah sepi. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan yang terjadi. Warga kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Lalu Rahmat Jiniadi, Lombok Timur. Terima kasih telah menonton!